Hai berjumpa kembali sahabat Aryan channel saat ini kita berada di Gapoktan Panji Sejahtera bersama Pak Usturi dan hari ini aktivitas Pak Usturi kedatangan tamu dari TNI sebagaimana kita ketahui di lingkungan Gapoktan Panji Sejahtera ini terdapat berbagai aktivitas pertanian multikultura dan perikanan peternakan dan kali ini ada hal yang menarik perpaduan antara pertanian dan perikanan hal yang menarik itu apa yuk kita coba simak aktivitas Pak Usturi bersama para tamunya baik ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dan bapak-bapak beraktifitas saja seperti biasa dan kami menampilkan informasi ini bahwa Pak Usturi sedang melakukan pertandingan kepada rekan-rekan Bapak Binsa dari Panji dari keluaran Panji dan ada dua personil nanti kita bincang-bincang apa sih aktivitas pada hari ini selamat pagi Pak Edi selamat pagi ya aktivitas hari ini apa Pak Edi menarik nah sebelum masuk ke media Tani nah Bapak kan sebagai prajurit atau anggota kesatuan TNI nah posisi Pak Edi saat ini sebagai apa saya sebelumnya nah nah tapi sebagai Bapak Binsa ini kan akan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya kegiatan-kegiatan Pak Edi bagaimana sih peran Bapak Binsa di masyarakat Pak? Peran Bapak Binsa di masyarakat adalah kita bergampingan dan pengawasan dan monitor kegiatan masyarakat yang ada di situ Pak Edi dan tentunya kegiatan-kegiatan yang produktif pastinya Pak ya ya betul nah hari ini ada dua personil nih keberadaan dua personil nih bisa dijelaskan Pak Edi mereka dari mana dan bagaimana penugasnya mereka dua anggota personil yang ini mereka berasal dari anggota kabinah kabinah dan anggota kabinah dan anggota kabinah Indonesia selamat pagi Pak seperti itu nah langsung saja dan tertariknya baik terima kasih Pak Edi tadi sudah mendengarkan apa sih peran Bapak Binsa sehingga mereka berada di sini dan ternyata fungsinya sangat luas dan peran mereka terhadap aktivitas-aktivitas maharakat terlibat langsung dalam hal-hal yang produktif tentunya dan paling penting adalah menjaga stabilitas keamanan begitu Pak Edi ya betul jadi banyak hal yang produktif yang bisa dilakukan dan kali ini rekan-rekan dari TNI sudah bisa membuktikan dan memberikan informasi aktivitas mereka pada hari ini belajar atau magang bagaimana cara bertani dengan membuat media padi apung kali ini media padi apung yang digunakan adalah selembar atau lembaran treofom yang disisinya diletakkan atau dirakit dengan menggunakan pipa paralon nah maksud penggunaan pipa paralon ini Pak Usturi maksud untuk menggunakan bingkai pipa paralon ini apa maksudnya Pak? untuk memperkuat media tanam untuk memperkuat media tanam karena kita memakai seheropon seheropon itu akan kurang kuat makanya rapuh kita gunakan paralon itu menjepitnya kalau paralon itu itu sebagai pelampung untuk keamanan ya keamanan dan yang tidak kalah penting adalah untuk estetika keindahan saat meletakkan padi apung di lingkungan pemukiman atau di lingkungan warga Pak Edi, kali ini padi apungnya akan diletakkan di mana Pak Edi? padi apung ini karena memiliki demplot kodim demplot kodim ya dengar-dengar demplot kodim itu ada program terpadu dan itu adalah visioner dari kemandan bagaimana Pak Edi menanggapi hal itu? itu sangat positif kita mendukung keamanan yang cuma diperlacat dan tentunya sangat inspiratif untuk pengembangan personil secara sendiri ya? ya, betul Pak baik, terima kasih Pak Edi ini adalah persiapan media apung ya kali ini akan dipersiapkan sebanyak 6 seperti ini kita lihat rekan tangan kita dari TNI semoga ilmu ini dapat memanfaat dan tentunya TNI saat melakukan penampingan berinteraksi dengan masyarakat nantinya ini juga bisa menjadi bahan inspirasi dan tentunya bisa menjadi peluang untuk pendapatan warga jadi kita pertanian tidak perlu menggunakan lahan luas kita banyak cara saat ini dapat memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan aktivitas pertanian baik kita berjumpa kembali pada tahapan berikutnya saat nantinya akan dipersiapkan dipit dan media tanam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih